Namun aku harus mengubur asa itu, jangankan keluar rumah untuk berjalan di dalam rumah saja. Andai Tuhan memberikanku pilihan, tentu bukan takdir ini yang kucalani. Hidupku bak purung dalam sangkar, terkukung, terpenjara, rasanya ingin bebas. Aku ingin melihat dunia luar, mengunjungi banyak tempat dan bergembira. Tapi aku tak bisa, karena aku berbeda. Coba lihat fisikku. Sekilas aku memang tampak normal. Tapi ketika aku berjalan, kakiku tak sempurna. Aku terpaksa menopang tubuh dengan tanganku ini. Aku Sri Sumparmi. Panggil saja aku Sri. Usiaku baru 22 tahun. Layaknya perempuan seusiaku. Aku juga ingin menikmati masa muda. Bisa pergi keluar, menikmati dunia. Namun aku harus mengubur asa itu. Jangankan keluar rumah. Untuk berjalan di dalam rumah saja, aku harus mengerahkan segenap tenaga. Dulu aku tak seperti ini. Kedua kakiku normal. Dan aku bisa berjalan. Tapi kecelakaan kecil terjadi saat usia aku 2 tahun. Kecelakaan yang mengubah hidupku. Setiap kali kaki ini mencoba melangkah, rasa nyeri menderaku. Hingga beberapa bulan, baru aku bisa berjalan. Aku kembali jatuh. Akibatnya kaki kananku mulai berubah bentuk. Dan aku jatuh lagi. Rupanya kali ini sangat fatal. Kini giliran kaki giliku yang berubah bentuk. Ya Tuhan, kedua kakiku cacat. Orang tuaku diselimuti kecemasan. Berbagai upaya mereka lakukan demi kesembuhanku. Dukun patah tulang, dukun salah urat, banyak sudah dukun didatang. Tapi tetap saja kakiku seperti iman. Akhirnya orang tuaku menghentikan pengobatan. Manakala dukun terakhir yang kami datangin menyerah. Kondisi kakiku tak bisa lagi disembuhkan. Ya berkali-kali akhirnya dukun tuh bilang, Udah aku gak bisa diwebati lagi gitu. Katanya apa itu? Katanya udah keturunan dari ayah. Aku sedih. Aku kecewa. Tapi pada siapa? Aku harus menerima ini sebagai takdirku. Semari ayahku memang cacat. Kaki dan tangannya tak seperti orang normal. Bahkan keadaannya lebih parah. Hanya tulang berbalut kulit. Namun aku tak bisa mengkambing hitamkan ayahku.